Informasi yang kami dengar bahkan bukan hanya tidak menghadiri inaugurasi atau pelantikan mengambil sumber jabatan Presiden Biden saat ini, tetapi rencananya juga bahkan Donald Trump akan membentuk partai politik sendiri. Betulkah kabar soal itu, Patsy? Ya, ini adalah wacana yang sedang berkembang ya. Salah satu nama yang diusulkan adalah Patriot Party. Ini adalah partai yang tentunya akan memecah belah partai republik, karena partai republik ini sekarang kita ketahui dengan berbagai skandal yang menimpa Presiden Trump. Ini kan kelihatan pecah ya, terutama terkait dengan pemakzulan Presiden Trump yang sudah diloloskan dari DPR seminggu yang lalu dan kemudian nanti akan dibahas di Senat setelah masa jabatan Presiden Joe Biden. Dan sudah ada indikasi dari orang pertama, orang utama partai republik yaitu Mitch McConnell yang sekarang menjadi pemimpin Senat dan kemudian nanti akan menjadi pemimpin minoritas di Senat tentunya karena Demokrat yang akan menguasai Senat. Sudah memberikan indikasi bahwa Presiden Trump ini bersalah dalam hal feeding the mob lies. Jadi menyuapi para orang yang menggempur atau menyerbu gedung kapitol itu dengan kebohongan. Dan kebohongan ini yang dimaksud adalah narasi atau wacana bahwa Joe Biden itu menang pemilu secara curang. Itu kan adalah narasi yang selalu digembar-gemborkan Presiden Trump dari semenjak awal, dari semenjak sebelum The Press berlangsung sampai sekarang. Dan itulah yang dianggap sangat membelah partai republik, sehingga sekarang ada wacana bahwa Presiden Trump akan membentuk partainya sendiri. Nah apakah benar atau tidak nanti tentunya kita harus lihat, tapi yang jelas dari jajak pendapat itu ada dari 74 juta orang yang memilih Presiden Trump, ini termasuk rekor juga ya meskipun tentunya rekornya dipecahkan oleh Joe Biden yang mendapatkan suara 81 juta warga Amerika Serikat, dari 74 juta warga yang memilih Presiden Trump itu cukup besar porsinya, dari situ sekitar 60-70 persen yang menganggap bahwa Joe Biden ini menang secara curang. Meskipun, saya harus garis bawahi, ini tidak ada bukti klaim tersebut, dan sudah melalui berbagai proses kan, melalui berbagai proses pengadilan, melalui sampai ke Supreme Court, sama sekali tidak ada bukti yang bisa mendukung klaim Presiden Trump dan pendukungnya bahwa Pilpres ini dimenangkan Joe Biden secara curang. Terima kasih telah menonton!